Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Ogan Kommering Ulu Selatan mencatat terjadi lonjakan konfirmasi positif signifikan pada dua bulan terakhir di daerah tersebut. Saat ini ditemukan terjadi penularan lokal yang diperkirakan sejak Desember 2020 yang mengakibatkan dua bulan terakhir terjadi lonjakan kasus COVID-19. Ogu Selatan salah satu kabupaten di Sumatera Selatan yang berstatus zona oranye atau sedang dengan 55 positif COVID-19 yang enam diantaranya meninggal dunia. Peningkatan penyebaran COVID-19 yang sangat signifikan itu dimulai dari bulan Desember, Desember hingga Januari. Sangat peningkatan, sangat signifikan. Dan ini bisa disampaikan bahwa sudah terjadi transmisi lokal. Di Kabupaten Ogan Kommering Ulu Selatan sekarang yang terkonfirmasi sudah berjumlah 55 orang. Dari 55 orang tersebut, enam meninggal dunia, sembuh itu ada 34 orang, dan dalam proses sekarang masih 15 orang. Sejumlah kecamatan di Okus Selatan terus melakukan upaya dan sosialisasi dalam menekan penyebaran COVID-19. Dari 19 kecamatan, 11 kecamatan memiliki kasus konfirmasi positif. Setia Budi, Kompas TV Ogan Kommering Ulu Selatan, Sumatera Selatan.